Para pemohon dari seluruh China berkumpul untuk menyebut hari hak asasi sedunia yang jatuh pada tanggal 7 dan 8 Desember. Mereka membawa sepanuk bertuliskan, pedulikan HAM, kebutuhan hidup dan para pemohon, serta menuntut pengumuman kekayaan pejabat, di depan perwakilan PBB di Komite Revolusioner Komin Tang dan Jalan Wong Fuching. Kami pemohon veteran, tidak ada jaminan keamanan, hukum, demokrasi, kebebasan, dan hak asasi di China. Semuanya memprihatinkan dan tidak ada yang nyata. Kami minta komunitas internasional untuk menaruh perhatian pada kebebasan kami sebagai pemohon. Menurut Cai Chikuo, masalahnya tidak akan tuntas selama para pejabat korup masih ada dan mereka selalu menuntut hukuman bagi para koruptor. Selama lebih dari dua bulan, mereka menggelar kegiatan untuk menuntut HAM dan akhirnya diputuskan untuk membawa masalah ini ke partai politik kecil berhaluan demokratis di China. Ada delapan partai demokrasi di China dan kami ingin mereka memperhatikan HAM. Setidaknya mereka adalah organisasi, tidak seperti kami masyarakat bawah yang tidak diizinkan berorganisasi, berkumpul, atau berunjuk rasa. Inilah alasan mengapa kami memanggil orang-orang di berbagai sektor untuk menaruh perhatian pada HAM, pekerjaan, dan pemohon. Awal Desember, hampir 2.000 pemohon melakukan unjuk rasa di Beijing. Qi Kuo berkata, saat itu seluruh stasiun kereta api selatan dibelokada oleh polisi. Siang dan malam, setiap ada kelompok 3-5 orang, langsung diusir. Hal ini menyulitkan kegiatan tanggal 10 saat hari HAM sedunia. Pada tanggal 8.30 hari, lebih dari 100 orang menuju Taman Pusat Tianjin dengan sepantuk bertuliskan 10 Desember hari HAM sedunia. Kami ingin kebebasan. Pemohon asal Tianjin, Li Su Lan, berkata hak pemohon tidak dilindungi di China. Dalam melakukan permohonan, mereka sering menjadi sasaran pemukulan oleh polisi pereman dan penahanan di penjara hitam. Dia juga mengatakan kegiatan itu untuk semua orang, termasuk dirinya. Mereka membentangkan sepantuk dengan tulisan, Kung Chin Chun, pahlawan, untuk mendukung Chin Chun yang dibunuh oleh aparat. Kami tidak punya kebebasan. Saya di sini menuntut keadilan untuk putri saya. Ia dipukul hingga tewas. Kaki tangannya telah tertangkap. Namun para pembunuhnya masih berkeliaran. Tidak ada kebebasan. Polisi melakukan penipuan dan pengadilan menyalahgunakan hukum. Meski ada saksi, kami tidak mendapat keadilan. Anak Li Su Lan, 26 tahun, dipukul hingga tewas pada 2009 silam. Namun Biro Keamanan Publik Tian Chin di Heshi memberi perlindungan kepada para pelaku dan membebaskan para pembunuhnya. Li Su Lan berkali-kali ditahan selama memohon keadilan untuk putrinya. Tanggal 7, aktivis Shanghai, Tang Qian Chong, Ting Chuying, dan sesama rekannya turun ke jalan untuk membacakan pernyataan umum hak asasi manusia dan peringatan manifesto yang ke-65. Mereka juga memasang sepantuk bertuliskan, Aktivis Shanghai memperingati pernyataan umum hak asasi manusia yang ke-65. Kami berkewajiban mengangkat kebebasan di China dan menjadi tanggung jawab setiap orang untuk meningkatkan status HAM di China. Mereka juga membagikan manifesto ini kepada orang-orang di jalan. Tang Qian Chong berkata, kebanyakan orang tidak mengetahui hari HAM, atau arti dari deklarasi. Ini menunjukkan lemahnya kebebasan di China. Pengekangan media oleh rejim pemerintah membuat rakyat China tidak sadar akan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. China tidak memiliki pengaturan hukum. Saya seorang korbannya. Setelah digusur, saya menjadi tunawisma selama 7 tahun. Saya harap situasi kami akan berubah dan berharap dunia menaruh perhatian terhadap situasi di China. Serta banyak orang tersadarkan lewat aksi kami. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi umum HAM pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Dan dianggap sebagai resolusi yang melindungi hak dasar manusia. Ironisnya, pada 12 November 2013, banyak negara dengan catatan HAM terburuk seperti China dan Rusia terpilih sebagai dewan HAM PBB. Keputusan ini memicu protes global dan dianggap sebagai penghinaan kebebasan manusia.